Beredarnya video sur wanita kebaya merah sempat meresahkan masyarakat Polisi pun memburu pelaku atau aktor yang berparan dalam video sur wanita kebaya merah yang viral tersebut Pada minggu lalu, Polda Jawa Timur akhirnya menangkap dua pelaku yang berinisial ACS dan AH Kini kedua pelaku yang diduga sebagai pemeran video sur kebaya merah pun sudah ditetapkan tersangka Hingga terancam penjara maksimal 6 tahun Subdit V Cybercrime di tes krimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap ACS dan AH di lokasi yang sama Saat ditangkap, keduanya berada di sebuah indekos di kawasan Jalan Medokan, Surabaya Sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Minggu 6 November Ia sudah ditangkap, ujar di reskrimsus Polda Jawa Tim, Kombes Pol Farman Farman mengatakan AH adalah perempuan berkebaya merah yang berasal dari Malang Namun tinggal di Surabaya, adapun ACS merupakan pria asli Surabaya yang berprofesi sebagai pekerja swasta PLHK Subdit V Cybercrime di terskrimsus Polda Jawa Tim Kompol Harian Turan Tesalu Mengatakan ACS dan AH telah memproduksi sekitar 92 video dewasa dengan berbagai judul dan 100 foto vulgar Ratusan konten dewasa itu diproduksi oleh keduanya sejak Januari hingga Oktober 2022 ACS dan AH yang merupakan pasangan kekasih menerima pesanan pembuatan konten vulgar melalui DM Twitter Di awal kasus sempat beredar informasi bahwa pemeran perempuan di video tersebut merupakan pegawai hotel Namun, kasih humus polares Tabes Surabaya Kompol Muhammad Faki memastikan hal itu tidak benar Rupanya AH merupakan model dan juga influencer yang aktif di media sosial Sementara itu, ACS disebut polisi merupakan pengusaha event organizer atau EO ACS dan AH sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Polda Jawa Timur Keduanya dinilai melanggar Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman 5 tahun penjara Selain itu, keduanya juga dijerat Pasal 27 Ayat 1 UU ITE No. 19 Tahun 2016 Ancaman tindak pidana penyebaran konten dewasa di media sosial pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!